Intro Pengajuan hutang disetujui Bupati Tenggaleg akhirnya tanda tangani MOU Pinjaman Daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur atau Sero sebesar 250 miliar rupiah. Penanda tanganan ini juga disaksikan oleh Kementerian Keuangan dan Kemendagri termasuk jajaran forum komunikasi pimpinan daerah Tenggaleg. Penanda tanganan MOU Pinjaman Daerah melalui program pemulihan ekonomi ini dilakukan pada 29 September 2021. Rencananya pinjaman senilai 250 miliar rupiah itu akan digunakan untuk peningkatan kualitas layanan RSUD Dr. Sudamot Ringgaleng sebesar 150 miliar rupiah. Selain itu juga akan digunakan untuk membangun sekitar 22 titik proyek strategis jembatan dan jalan usulan Musren Bank Daerah dua tahun terakhir sebesar 100 miliar rupiah. Puluhan titik proyek strategis daerah ini harus tertunda karena dampak refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Menanggapi hal ini, Bupati Tenggaleg Muhammadur Arifin menyampaikan untuk pencairan tahap awal dilakukan pada bulan Oktober tahun 2021 sekitar 37 miliar rupiah. Sedangkan untuk pencairan berikutnya dilakukan sesuai progres pembangunan. Dengan pengembalian pinjaman daerah itu ditetapkan selama 5 tahun Sedangkan untuk nominal pengembaliannya sekitar 55 miliar rupiah dalam setiap tahunnya. Hari ini kita penandatanganan MOU sekaligus janjian kerjasama dengan PT SMI terkait persetujuan pinjaman dari PT SMI untuk pemulaian ekonomi nasional yang sudah disetujui juga oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Keuangan. Mungkin bisa dijelaskan rinciannya? Ya, rinciannya yang disetujui 250 miliar tenor selama 5 tahun kemudian 150 nanti kita gunakan untuk pembangunan RSUD yang direncanakan nanti akan ada 2 gedung gedung pertama untuk IGD dan juga tindakan terpusat mulai dari ICU, NICU, sampai Oka Mayor, Oka Minor terus kemudian yang satunya untuk ruang isolasi isolasi COVID terus kemudian yang 100 miliar digunakan untuk jalan dan jembatan kurang lebih nanti ada 22 titik prioritas yang mayoritas itu adalah usulan dari 2 tahun musrenbang yang belum kita eksekusi karena adanya revokusi. Pengairan informasinya ada 3 termen? Ya, kurang lebih seperti itu tapi nanti tanyakan ke dinastai ini saja yang jelas di PAPBD kita sudah memasukkan menganggarkan 25 persen untuk termen pertama sekitar 37 miliar ya itu nanti pencairan di Oktober Oktober pertengahan atau Oktober akhir terus kemudian nanti pencairan selanjutnya sesuai di kontrak memang ada syarat dari progres kalau sudah terserap kurang lebih minimal kalau nggak salah 75 persen baru nanti cairkan ya seperti pencairan di akal Dipati juga menambahkan untuk fungsi pengembalian pinjaman daerah ini sudah dihitung sesuai kemampuan bayar APBD Tenggaleng pasalnya pinjaman daerah ini tidak mungkin disetujui oleh Kementerian Keuangan maupun Kemendagri jika Pemkap Tenggaleng tidak mampu mengembalikan pinjaman dari PT SMI seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-se